Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami yang sudah mawam Nekampu dari Pulau Kalimantan Pada sempatan kali ini, video yang ingin kami bagikan Mengenai contoh deskripsi pengalaman kerja Untuk seleksi P3K tahun 2024 Oke, kawan-kawan atau bapak-ibu Untuk jadwal pembukaan seleksi P3K tahun 2024 ini Diperkirakan atau direncanakan Tangga 26-27 September 2024 mendatang Kita tunggu saja nanti Mudah-mudahan segera secepatnya dibuka secara resmi Oleh BKN ataupun instansi Kementerian atau Lembaga Yang menerima atau membuka seleksi P3K tahun 2024 ini Jadi tidak salahnya Untuk kita para honorer atau nation bersiap Terutama untuk yang sesuatu Yang bisa kita siapkan terlebih dahulu Dokumen ataupun persangatan lainnya Salah satunya untuk P3K ini Mewajibkan atau mengharuskan Adanya pengalaman kerja Untuk pengalaman kerja Biasanya minimal 2 tahun Bekerja secara terus-menerus Tanpa putus Nanti untuk pengalaman kerjanya Dituangkan atau di-input Dalam SSCISN Pada menu rewayat Seperti ini Mulai dari nama pekerjaan Unit kerja dan deskripsi pekerjaan Untuk secara teknis Nanti masalah input disini Insya Allah akan kami sampaikan Setelah pengumuman seleksi P3K resmi dibuka Pada kesempatan kali ini Kami cuma mencontohkan Untuk deskripsi pengalaman kerjanya saja Disini untuk kolom SSCISN Maksimal 3.000 karakter pengalaman kerja Untuk deskripsinya Dan biasanya Untuk tahun lalu juga disediakan Format secara manual Kami coba bukakan contohnya Oke ini contohnya Kawan-kawan atau Bapak Ibu Untuk tahun 2023 kemarin Yang kait dengan format manualnya Untuk tahun 2024 Mudah-mudahan tidak jauh berbeda Dengan tahun 2023 ini Walaupun nanti Kawan-kawan atau Bapak Ibu Jika ada perbedaan sedikit-sedikit Bisa kita sesuaikan Atau kita copy pasti Jadi alangkah baiknya Tidak salahnya kita bersiap Ternyata dulu Dengan mengetikkan di MS Word Apa-apa yang bisa kita isi Terkait masalah Sungat keterangan pengalaman kerja Untuk formatnya Yang tahun 2023 ini Berserta contoh deskripsi pekerjaan Kami cantumkan link downloadnya Melalui media frame Di bawah deskripsi video ini Kita kembali Terkait masalah deskripsi pekerjaan Di sini menggambangkan Seakan singkat dan jelas Tentang orang yang tugas Sesuai pekerjaan yang telah dilakukan Contohnya Coba kami bukakan Contohnya cuma ada dua Untuk tenaga administrasi Bisa pelaksana tata usaha Pengubakti dan operator madrasah Dan juga satunya lagi Untuk guru madrasah Intinya Menggembangkan Atau menjelaskan Sangat singkat dan detail Terkait dengan tugas Kerjaan masing-masing Untuk kalimatnya Bisa diulas Dibuat sebaik mungkin Yang penting Jelas dan singkat Padat bersih Untuk contoh Dan kami kawan-kawan Bapak Ibu Bisa dilihat Nanti silahkan Di otak atik Disesuaikan dengan Kepala masing-masing Bagaimana Baiknya Dalam membuat kalimat Menyusun kalimat Dalam Mendiskripsikan sesuatu Atau Menyusun Bahasa-bahasa Atau kata-kata Yang efektif Oke Intinya Seperti ini Silahkan nanti dilihat Saja Kawan-kawan Bapak Ibu Itu saja Bisa kami sampaikan Dari sempatan singkat Dan cepat kali ini Mohon maaf Jika dalam penyampaian Dan penyampaian kami Terdapat kurang-kurang Kehilapan Akhirnya kami sudah Dengan jawapan Wabillahi Taufiq Waedah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Bangket Wabillahi Taufiq